Intro Versi memenuhi ambisinya, mengembangkan 3 poin usai mengalahkan Dewa United 21 pada laga pekan ke-31, 31 2022-2023 di Stadion Bekansari Cibinong Kapupaten Bogor 2 gol kemenangan Versi disumakan Maklok pada menit ke-12 dan Roby Darwish di menit ke-75 sedangkan gol balasan Dewa United dicetak Kristol Mitrovski pada menit ke-35 Di pertandingan ini, Versi menaruh kepercayaan kepada Roby Darwish untuk tampil sejak menit pertama ia bekerja sama dengan Deddy Kusnandar Sebelumnya di laga kontra, Persebaya Roby main sebagai pengganti Kiko Pobok pertama bergulir Gawang Teja Pakualam sudah terancam tapi ia masih mampu menangkap bola dengan sempurna Di menit ke-6, pemain Dewa United Fendi Saputra diganjar kartu kuning Di menit 12, Persip sudah unggul Kerjasama antara Ciro Alves dan David Dasilva mengantarkan bola kepada klok yang langsung menuntaskan menjadi gol Ini menjadi gol ke-4 klok untuk Pangeran Biru musim ini Pada menit ke-75, Roby lolos dari kawalan dan masuk ke dalam kotak penalti Ia kemudian melepaskan sepakan mendatar untuk menaklukkan Muhammad Nasib Ini jadi gol pertama Roby untuk Persip di level senior setelah menjalani 12 kali penampilan musim ini Tiang Gawang kembali menjadi penyelamat Dewa United Setelah sebelumnya Febri Giliran sepakan Ciro Alves yang membentur Tiang Gawang Begam Putra juga dapat peluang di menit ke-88 Tapi sepakannya bisa ditepis oleh Nasir Hingga pertandingan berakhir, Persip masih unggul 2-1 Terima kasih telah menonton!